Intro Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar vaksinasi merdeka secara serentak dengan pelayanan dosis pertama yang menyasar pada pelajar santri senusantara pada 6 hingga 7 September 2021. Gia tersebut juga dilaksanakan di Kabupaten Pasir oleh Porres Pasir dengan target 1000 dosis. Di antaranya Pondok Pesantren Trubus Iman serta Pondok Pesantren Al-Ihsan Desa Senaken. Dalam rangka kasus penanganan kasus COVID tentunya. Nah ini tentunya berkat kerjasama dengan TNI Polri ini sangat membantu sekali dalam rangka penanganan ini. Ini dilakukan serdak seluruh Indonesia khususnya untuk di tempat-tempat pesantren, tempat-tempat masjid, gereja, dan lain-lain. Tadi kita sudah tikor juga zoom bersama presiden. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tekan kemudian presentasi untuk mencapai minimal. Tadi bilang Pak Presiden 70% mudah-mudahan bisa mencapai target itu. Lebih kurang 400 santri Pondok Pesantren Al-Ihsan mengikuti vaksinasi untuk memenuhi cakupan vaksinasi yang sehari sebelumnya dilaksanakan di Pondok Pesantren Trubus Iman. Kegiatan vaksinasi dihadiri langsung oleh Kapolres Pasir AKBP Eko Susanto S.I.K., Ketua DPRD Pasir Hendra Wahyudi, Wakil Bupati Pasir Hajah Syarifah Masitah Asegaf, Kasdim 0904, serta unsur Forkopimda lainnya. Kegiatan vaksinasi hari ini adalah vaksinasi merdeka yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Tadi kita sudah melihat ditinjau langsung oleh Bapak Presiden. Kegiatan ini kerjasama antara status presiden dengan Kapolri. Kemudian target untuk di Kabupaten Pasir dari kegiatan ini adalah seribu. Seribu dosis atau seribu orang dan ini sudah laksanakan selama dua hari ini, kemarin sama hari ini. Keimbangannya kepada seluruh masyarakat, khususnya pada siswa ya, yang berumur 12 tahun ke atas, yang sampai hari ini mungkin belum kesempatan bisa divaksin, kami akan terus membuka kegiatan vaksinasi untuk seluruh masyarakat, baik yang berumur 12 tahun ke atas, maupun secara umum. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersedia untuk mengikuti vaksinasi ini. Dengan kegiatan vaksinasi yang dikhususkan pada pelajar usia 12 tahun tersebut, diharapkan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 serta mengejar target 70% vaksinasi terhadap masyarakat Pasir, agar segera tercapai. Nuel Sinaga, Rumi Aisyah, NMC Borneo